Dalam kurun waktu sekitar 3 tahun terakhir, Kejaksaan Negeri Tabalong menangani 2 kasus dugaan penyalahgunaan dana desa. Dan negara dirugikan sedikitnya 200 juta rupiah akibat kasus tersebut. Hingga kini salah satu kasusnya memasuki tahapan proses persidangan dengan dugaan kasus pembuatan surat pertanggungjawaban fiktif dan markup dari beberapa kegiatan yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2015. Sedangkan satu kasus lainnya saat ini masih dalam proses penyelidikan. Saat diwawancarai, Ketua Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah TP4D Kejaksaan Negeri Tabalong, Taufik mengatakan dugaan penyalahgunaan dana tersebut terjadi karena lemahnya administrasi pengelolaan dana desa. Kalau dilihat dari kasus posisinya dan status perkara ini sudah naik kepada penyidikan, berarti penyidik sudah berkeyakinan bahwa unsur pidana ada dalam perbuatan. Jadi tidak lagi mencari peristiwa pidananya, tetapi memang sudah dipastikan unsur dari tindak pidana sudah terpenuhi. Ini berarti berbicara mengenai subjek. Subjek dalam arti aparat atau pelaku dari aparat desa ini sudah menjurus kepada perbuatan pidana dengan memanfaatkan kelemahan administrasi. Lebih lanjut, Taufik menjelaskan, pihaknya kini telah memberikan sosialisasi dan monitoring ke setiap desa sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya kasus tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana desa di Tabalong. Rahmadi, Tivita Balong melaporkan.